Ilmu Pedang Pengejar Roh Jelit 31 Di Kuil Bayun Di tempat suci agama Buddha terdengar suara tawa. Hari mulai malam, di belakang Kuil Bayun, di asrama para biksuni. Para hidung belang yang sering datang ke Kuil Bayun melihat Liaoya In Sitai pergi lama dan belum pulang sampai sekarang. Mereka jadi tidak ingin pergi dari sana, beberapa orang biksuni muda masih tertawa dan bergurau. Di kamar Mengki Fang Di tengah kamar ada sebuah meja kecil, di atas meja terdapat makanan yang lengkap. Mengki Fang sedang tertawa, dia sedang memainkan sebuah alat musik, walaupun tidak mahir, tapi iramanya masih bisa dinikmati. Dia ditemani oleh seorang pemuda yang sedang meniup sulingnya, dua orang pemuda lainnya mengiringi musik itu dengan tepuk tangan, setelah menyelesaikan sebuah lagu. Mereka tepuk tangan. Salah satu dari pemuda itu berkata, Nona Meng, kau benar-benar hebat, permainanmu lebih indah dibandingkan dengan gadis-gadis yang berada di rumah pelacuran. Seorang pemuda lagi berkata, Jangan samakan Nona Meng dengan gadis-gadis yang berada di rumah bordil. Dia mendekat dan berkata, Apakah kata-kataku ini benar, Nona Meng? Mengki Fang tertawa, tapi pemuda yang bertubuh gemuk itu merasa terkejut, wajahnya yang gemuk tampak bergetar, dia berkata, Kalian dengar, bukan aku yang memuji, Nona Meng sangat cantik, apakah sekarang kalian mempercayainya? Pemuda yang lainnya berkata, Kita sudah lama bermain dan bergurau, hari sudah mulai gelap, kita harus segera pergi, bila bertemu dengan Liawaya INC Tai, dia akan mengusir kami. Apalah yang kalian takutkan? Jawab si gemuk itu, Asal Nona Meng mau menemani kami, Diusir pun tidak apa-apa. Bicara ya bicara, Tapi pantatnya seperti ada duri, dia duduk dengan tidak tenang, tapi akhirnya dia duduk kembali. Pemuda yang meniup suling itu tampak ketakutan, dia pamit ingin pulang. Tapi Mengki Fang tertawa dan berkata, Kalian tidak boleh pergi, hari ini aku sedang merasa senang, kalian harus menemaniku hingga dini hari. Ketiga pemuda itu tampak senang, tapi mereka pun masih merasa takut. Kata salah satu pemuda itu, Nona Meng, kami sangat senang bila disuruh menemanimu, tapi bila Liawaya INC Tai pulang, kami akan digampar kemudian ditendang, kami tidak akan tahan bila diperlakukan begitu. Kata Mengki Fang dengan marah, hanya begitu saja kalian sudah takut, baiklah kalian pergi saja, pergi yang jauh, jangan temui aku lagi, bila tidak aku akan mematahkan kaki kalian. Pemuda gemuk itu berkata, Baiklah, aku tidak takut, paling-paling aku hanya akan dipukul, entah ia akan memukulku seperti apa. Segera dia berkata lagi, bila aku bersedia dipukul, apakah Nona Meng bersedia memberikan hadiah untukku? Tanya Mengki Fang, apa yang kau inginkan dariku? Pemuda gemuk itu berkata, aku ingin memegang dan merabah tangan Nona Meng. Mengki Fang tertawa dan berkata, merabah hingga puas. Kedua pemuda yang lainnya pun berkata, kami pun tidak takut kena pukul. Tiba-tiba pintu kamar ditendang seseorang. Ketiga pemuda itu merasa terkejut, mereka berdiri dengan cepat, mereka membalikan badan untuk melihat siapa yang datang. Ternyata yang datang bukan Liao Yei En Si Tai, melainkan seorang pemuda tampan, mereka bertiga langsung merasa tenang, dan menghembuskan nafas lega. Pemuda gemuk itu melihat kesempatan di depan matu dibuyarkan oleh pemuda itu, dia marah dan berkata, siapa kau? Mengapa berani datang kesini? Cepat pergi. Yang berdiri di luar adalah Zhou Si Hui. Dia melihat keadaan kamar itu, rasa marah dan juga benci membakar tubuhnya, kedua matanya seperti ada api melihat ke arah Mengki Fang. Mengki Fang yang dilihat dengan care seperti itu merasa malu dan wajahnya memerah, dia bertanya, ada apa kau kesini? Pemuda peniup suling itu pernah bertemu dengan Zhou Si Hui. Sepertinya dia tahu bahwa Zhou Si Hui bukan orang yang mudah untuk ditakut-takuti, apalagi Mengki Fang sepertinya kenal dengan pemuda itu, segera dia berkata, Chuan sudah datang, kita hukum dia minum tiga cangkir arak, mari kita minum. Wajahnya tertawa tangannya menarik Zhou Si Hui supaya mendekati mereka dan minum bersama. Ketika Zhou Si Hui mengibaskan tangannya, pemuda itu sudah terbang melayang ke lemari yang berada di pinggir tempat tidur. Mengki Fang marah dan berkata, Marga Zhou, kau mau apa? Adik Fang, cepat pulang, paman dan bibi sedang mencarimu, kau. Tidak, aku tidak mau pulang, mengapa kau berani memerintahku? Salah satu dari pemuda itu ingin membela Mengki Fang, dia membentak, hayo pergi, bila tidak aku akan memecahkan kepalamu walaupun dia berteriak, tapi kakinya tidak bergeser. Zhou Si Hui seperti tidak melihat mereka bertiga, dengan sabar dia berkata, Adik Fang, walaupun paman pernah membuat kesalahan, kau harus mengatakan kepadanya, jangan terus bersembunyi di sini, ayo ikut pulang denganku. Tidak, aku tidak mau pulang, kau jangan menasihati ku walaupun suaranya keras, tapi dari sudut matanya keluar air mata. Pemuda gemuk itu takut Mengki Fang akan dibawa oleh Zhou Si Hui, dia maju dan membentak. Bocah tengik, Nona Meng sedang bermain dengan kami, mengapa kau banyak ulah? Zhou Si Hui sangat marah, dia tidak ada tempat untuk melampiaskan kemarahannya, melihat ketiga pemuda yang menyebalkan itu sangat tepat untuk tempat pelampiasannya, dia berkata, Kalianlah yang membawa Nona Meng ke tempat seperti ini, hari ini aku akan menghajar kalian. Pemuda gemuk itu merasa matanya hanya melihat kilatan, tidak jelas apa yang sudah terjadi, giginya sudah rontok. Zhou Si Hui tertawa terbahak-bahak, tapi begitu dia membalikan badannya dia melihat Mengki Fang sudah menghilang. Zhou Si Hui sangat terkejut, dia mengejar Mengki Fang, tapi di sekitar sana tidak ada orang, kemudian dia naik ke atas atap, Dari sana dia melihat ada bayangan perempuan sedang berlari, segera dengan ilmu meringankan tubuh dia mengejar bayangan itu. Di bawah sinar matahari yang sudah terbenam, angin dingin mulai berhembus. Zhou Si Hui terus berlari, tapi dalam hatinya timbul bermacam-macam pikiran, Aku mendengar dari kakak Ki bahwa Paman Meng banyak berbuat kesalahan dan sepertinya adik Fang sudah mengetahuinya, sehingga dia pun meninggalkan rumah. Jika sekarang aku tidak menolongnya, dia akan terjerumus makin dalam sikapnya yang jelek kepadaku, semua ini karena dia mengira aku seperti kakakku yang saat ini menghilang entah kemana, begitu jahat dan bersifat playboy. Dia memang kakak satu ibu. Namanya sangat buruk, pantas bila orang bersikap seperti itu terhadapku. Seandainya aku benar-benar berbuat baik kepadanya, aku takut dia. Ilmu meringankan tubuh Meng Ki Fang benar-benar tinggi. Zhou Si Hui dengan semangat mengejarnya. Hanya dalam sekejap dia bisa melihat dari kejauhan bayangan punggungnya. Mereka sudah berlari kurang lebih 4 sampai 5 kilometer. Tapi tetap menjaga jarak 20 sampai 30 meter. Tiba-tiba Meng Ki Fang berhenti berlari dan meloncat, kemudian menghilang. Zhou Si Hui ingat di depan sana adalah sungai Wukuan. Dari sana bisa masuk ke Wanghi, nama sungai. Walaupun air tidak terlalu dalam tapi sangat deras. Zhou Si Hui kaget, dengan cepat dia sudah tiba di tepi sungai. Benar saja ada seseorang yang terapung di permukaan air dan mengikuti arus. Zhou Si Hui tahu bahwa dia tidak bisa berenang tapi dia tidak berpikir lama, dia terjun ke dalam air. Air sungai di musim gugur, rasa dinginnya menusuk hingga ke tulang. Zhou Si Hui muncul di permukaan air. Air yang masuk ke dalam mulutnya tidak sempat dikeluarkan, kaki dan tangannya digerakkan supaya bisa berenang. Dia semakin dekat dan merasa senang. Tangannya diulurkan, dia berhasil menarik baju orang itu dan memeluk tubuhnya. Pada saat dia merasa senang, tiba-tiba ada sebuah gelombang besar yang datang, membuat mulut dan hidungnya kemasukan air. Dia masih bisa bertahan tapi dia mulai merasa pusing, kemudian jatuh pingsan. Begitu Zhou Si Hui tersadar dari pingsan, dia merasa bajunya basah. Tubuhnya yang dingin tertiup angin musim gugur. Dia menggigil kedinginan, tapi bahu bagian atas terasa sangat hangat. Dia merasa ada tangan lembut yang sedang membersihkan wajahnya dan ada air hangat yang menetes ke wajahnya. Zhou Si Hui merasa aneh. Begitu dia membuka mata, dia sudah melihat ada seraut wajah cantik yang sedang menatap dirinya. Wajah itu adalah mengkifang. Air hangat yang menetes ke wajahnya adalah air matu mengkifang. Zhou Si Hui merasa kaget sekaligus bahagia, dia ingin memejamkan matu dan menikmati rasa hangat ini. Tapi mengkifang dengan suara manja berkata, jangan berpura-pura lagi. Kau sudah tidak apa-apa, cepatlah bangun. Kau telah menindih kakiku, kakiku sakit. Zhou Si Hui merasa malu dan tertawa, adik Fang, apakah kau yang telah menolongku? Bukankah tadi aku yang terjatuh ke dalam air, mengapa sekarang malah aku yang menolongmu? Adik Fang, jangan menertawakanku. Aku memang tidak pandai berenang. Kalau begitu mengapa kau terjun ke dalam air untuk menolongku? Aku wajah Zhou Si Hui memerah. Tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tiba-tiba, Zhou Si Hui seperti teringat sesuatu dan berkata, kau jahat, aku ingat, kau sangat pandai berenang. Kau terjun ke dalam air sengaja ingin mempermainkanku. Kata mengkifang, kalau begitu, aku yang menipumu terjun ke air, wah dosaku sangat besar. Adik Fang, jangan salah paham, aku yang sudah salah bicara. Kalau aku benar-benar bisa, bisa menolong adik Fang, walaupun di depanku adalah gunung pisau atau lautan api, aku pasti tetap akan menghadapinya. Mengkifang tertawa, kecantikannya seperti sekuntum bunga yang baru mekar, dengan manja dia berkata, kalian dua bersaudara sama-sama pandai bicara dan menipu gadis-gadis supaya kami menyukai kalian. Adik Fang, dengan serius Zhou Si Hui berkata, kau salah menilaiku, walaupun kami dilahirkan dari ibu yang sama, tapi aku merasa kami sangat berbeda jauh. Adik Fang, kau boleh menanyakan hal ini kepada orang lain, apakah aku pernah merayu gadis lain? Bila itu benar, biar aku akan disambar geledek. Mengkifang berkata, tidak perlu bicara lagi, sejak dulu aku tahu kau hanya baik kepada seorang gadis. Sebelum selesai bicara, dia sudah tertawa. Tapi Zhou Si Hui malah terlihat sangat serius, dia berkata, jangan salah paham kepada kebaikan orang, katakan siapa gadis itu? Mengkifang menunjuk hidungnya sendiri dan berkata, aku. Zhou Si Hui tahu bahwa dia sudah terpancing, dia berteriak, kau jahat, dan dia mengangkat tangannya berpura-pura ingin memukul Mengkifang. Tapi Mengkifang malah sudah masuk ke dalam pelukannya. Awalnya Zhou Si Hui tampak canggung, tapi akhirnya dia pun memeluk tubuh itu dengan erat. Kak Si Hui, apakah selamanya kau akan begitu baik kepada ku tanya Mengkifang? Bila aku berbohong, Tuhan akan. Kata-kata Zhou Si Hui belum selesai, mulutnya sudah ditutup oleh sebuah bibir kecil. Zhou Si Hui tampak kaget sebentar, akhirnya dia pun dengan sepenuh perasaan balas mencium Mengkifang. Dua bibir dengan rapat menempel, ini adalah ciuman bahagia. Awalnya mereka bercuman dengan lembut dan lambat, lama-kelamaan bibir mereka seperti saling menghisap, akhirnya bibir, mulut dan lidah dimainkan di dalam mulut masing-masing. Mereka seperti lupa dengan keadaan di sekeliling mereka. Mereka ingin perasaan ini selamanya tidak akan berubah. Zhou Si Hui terhanyut di dalam keharuman gadis itu, hati Mengkifang bergetar. Tiba-tiba Mengkifang mendorongnya. Wajah mereka memerah. Dengan suara terengah-engah mereka mengakhiri ciuman itu. Mengkifang melihat Zhou Si Hui yang masih bengong. Dia tertawa dan berkata, Kakak Hui, kita harus pulang sekarang, bukankah kau datang untuk menjemputku? Zhou Si Hui mengangguk dan dengan pelan berdiri. Di seberang sungai, di belakang sebuah pohon besar ada bayangan ungu yang terus melihat mereka. Dia melihat sepasang pemuda-pemudi itu berpelukan dan berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Dia tertawa dengan bahagia. Sebuah kabar terus menyebar membuat kota Lan Zhou menjadi heboh. Kantor Biao Zen Yuan, ketua Biao Mengju Zhong sudah memesan tempat di sebuah rumah makan terkenal dan terbesar di Lan Zhou, sebuah rumah makan yang bernama Ye Wu Jing Lu yang letaknya bersebelahan dengan kantor Biao. Dia membuat sebuah pesta besar, mengundang orang-orang terkenal di Lan Zhou. Orang-orang yang mengantar undangan menyebarkan berita, bila tidak menerima undangan tepat pada waktunya, semua orang boleh datang ke sana. Sudah lama kantor Biao Zen Yuan memiliki bisnis yang maju dan besar, namanya pun terkenal. Ketua Biao Mengju Zhong juga orang terkenal di dunia persilatan, biasanya pedagang-pedagang besar dan orang-orang kaya selalu menjilat, sekarang mereka tiba-tiba diundang, mereka merasa ada suatu kebahagiaan datang dari langit. Mereka merasa sangat senang. Tapi banyak juga yang bertanya-tanya. Bukan tahun baru Imlek, bukan pula hari besar, mengapa ketua Biao mengundang begitu banyak orang, perbuatannya menghabiskan banyak uang. Kantor Biao Zen Yuan selalu mendapatkan keuntungan besar, hanya sedikit disisihkan untuk makan-makan, tidak akan menjadi masalah. Bos Zhao pun memiliki bisnis dan keuntungan besar, kapan dia pernah mengundang kita makan-makan? Bisnis ku tidak seperti ketua meng yang begitu besar. Bisnis ku bagaikan sehelai rambut ketua meng. Orang yang datang menghadiri undangan pasti banyak, anggota gaibang, kumpulan pengemis, yang memiliki telinga panjang pasti sudah mendengarnya sebelum undangan itu disebar, mereka pasti akan datang. Di kantor pun sudah penuh sesak. Banyak orang dunia persilatan terkenal sudah datang, mereka tampak sangat bersemangat. Mungkin sebelumnya ketua meng sudah memberi undangan? Di dalam kerumunan banyak orang, ada yang seperti ayah dan anaknya, yang satu tua dan yang satu muda, wajah mereka terlihat sangat serius. Mereka mengobrol dengan suara kecil. Jika orang biasa pasti tidak akan bisa mendengar dan hanya bisa melihat bibir mereka yang bergerak. Ayah, penjahat tua meng itu sedang merencanakan apa? Apakah dia sedang mengumpulkan semua orang terkenal Lanzo untuk membela diri? Dia tidak mempunyai alasan apapun untuk membela diri. Dosanya terlalu banyak dan bukti-bukti yang ada sudah kuat. Dia hanya sedang berjalan menuju kematian. Dendam adik Krong akhirnya pasti bisa dibalas, aku kagum kepadanya. Masalah yang begitu berat, dia sendiri bisa menyelesaikannya. Bukankah awalnya kau selalu mengkhawatirkan keadaannya? Kau memaksa dia harus pulang ke rumah kita. Bukankah ayah juga seperti itu? Ayah lupa bahwa ayah yang menyuruhku datang ke sini dan menyuruhnya pulang? Tapi ayah mengelak. Pak Ma itu tertawa dan terus berjalan ke arah rumah makan. Tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu dan menghentikan langkahnya. Dia berkata, Anakku, kita ke sebelah sana. Bukankah Juying Lu sudah berada di depan? Mengapa? Tidak, kita tidak akan pergi ke Juying Lu. Mengapa? Sudah banyak orang persilatan yang datang, di sana tidak akan terjadi sesuatu. Mungkin kantor Yao Zhenyuan yang akan terjadi sesuatu. Gadis itu berpikir sebentar dan berkata, Mungkin ayah benar. Ayah dan anak itu masuk ke sebuah gang kecil. Kemudian mereka berjalan menuju kantor Yao Zhenyuan. Juying Lu adalah rumah makan bertingkat 2, pintu utama sangat besar dan bersih. Arak dan sayur-sayurnya sangat enak dan terkenal. Hari hampir siang, di rumah makan yang dihias dengan begitu indah sepertinya akan terjadi peristiwa besar. Di depan rumah makan sudah penuh sesat. Ada yang naik kuda atau kereta kuda, ada pula yang berjalan. Di dalam rumah makan tercium bangi arak dan sayur. Semua orang berbicara suasana begitu ramai, tamu-tamu sudah hampir datang semua, sayur-sayur pun sudah terhidang di atas meja. Hanya saja yang mempunyai hajat masih belum muncul dan pesta pun belum bisa dimulai. Banyak orang kantor Yao yang sibuk membantu. Di atas loteng ada sebuah ruangan, tempat itu dihias lebih mewah dan indah. Orang-orang mulai merasa kesal menunggu terus, akhirnya mereka mulai membicarakan sesuatu. Hanya beberapa orang dunia persilatan yang wajahnya dingin seperti air walaupun sedang berbicara, tapi hati mereka tidak berkonsentrasi. Tiba-tiba di ruangan bawah terdengar suara ribut, kemudian ada suara orang yang naik tangga, muncullah tiga orang. Yang paling depan berbadan tinggi dan besar, matanya tampak sangat bersemangat dan didagunya terurai kumis panjang. Dia adalah ketua Biao ZHA Yuan, Mengjuzong. Bajunya berwarna ungu dan terbuka di bagian dada, wajahnya sama sekali tidak terlihat bahagia. Yang berada di belakangnya adalah kakak angkat Mengjuzong, bernama Zhou Kedong. Orang yang berada di paling belakang adalah si Tleiboy terbang, mengsawahui. Biasanya dia tampak bersemangat dan selalu ceria, tapi sekarang tidak tampak, yang ada hanya ekspresi lesu dan tangannya membawa sebuah kotak mewah berukuran kurang lebih satu meter. Mereka bertiga berdiri di depan hadirin. Mengjuzong memberi hormat kepada hadirin dan berkata, Aku, Mengjuzong sangat senang kalian sudah bisa hadir di sini. Aku memberi hormat kepada kalian. Dia menyapa beberapa orang dunia persilatan Lan Zhou. Kemudian dia melihat ke tengah ruangan, sepertinya sedang mencari seseorang dan orang yang dicarinya tidak ada. Dia menghela nafas kemudian berkata, Hadirin, kantor Biao Zen Yuan selama beberapa tahun ini selalu diberi semangat oleh orang-orang Lan Zhou, didukung oleh teman-teman persilatan baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam. Dengan bendera Zifeng, aku bisa bertahan hingga sekarang, aku merasa sangat puas karena itu sekarang mari kita bersulang untuk semua. Dia mengambil gelasarak dan meminumnya sekaligus hingga habis. Para hadirin ikut bersulang, hanya ada beberapa orang yang sejak tadi tidak memegang gelasarak sama sekali. Mengjuzong berkata lagi, Waktu terus berjalan dan umur pun bertambah, Walaupun aku masih belum terlalu tua tapi aku merasa tenagaku sudah mulai berkurang. Aku bermaksud mencuci tangan di bas komas dan menggantungkan goloku. Karena itu urusan kantor Biao aku serahkan kepada putraku. Ruangan itu menjadi sangat ribut dan ramai, mereka sama sekali tidak menduga akan terjadi hal seperti ini. Semua tahu bahwa usia Mengjuzong sekarang ini adalah masa keemasan bagi orang-orang seusianya, apalagi umur Mengjuzong hanya 40 tahun lebih. Sekarang dia berniat keluar dari dunia persilatan, sepertinya ini masih terlalu dini. Terdengar Mengjuzong dengan suara keras berkata lagi, Hadirin, anak Hwi masih muda dan tidak berpengalaman dan baru saja mulai bekerja serius, dia pasti akan banyak membuat kesalahan kepada teman-teman, aku harap para tamu dan pendekar bisa berlapang dada yang luas dan lebar untuk memaafkan dia. Dia membalikan badan dan berkata kepada Mengsauhwi, silakan kau bersulang bersama denganku kepada tetua-tetua dunia persilatan. Mengsauhwi memberi hormat kepada Hadirin kemudian mengangkat cangkirnya ke atas. Pada waktu itu juga seperti ada suara seseorang yang berkata marah apakah kau benar-benar mau menerima jabatan ketua Biao ini. Ini adalah suara Liang Yeurong yang sedang marah. Kemarin malam, Metal Yang Yeurong melotot dengan besar, dia melotot melihat ke arah Mengsauhwi. Matanya terlihat ada sinar merah dan ada juga kesedihan. Wajahnya dingin seperti es di bawah sinar bulan terlihat dia sangat pucat. Mengsauhwi menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, menjadi seorang anak, aku benar-benar terpaksa melakukan semua ini. Harap Nonarong mau memaafkan aku. Apakah kau tahu, dosa ayahmu sangat dalam dan dia pantas mati? Mengsauhwi tidak menjawab tapi mengangguk. Liang Yeurong terpaku dan berkata, bila di dalam pesta itu dia mengambil kesempatan untuk mencuci tangan di bas komas, menipu para tamu dan pendekar di sana. Semua dosanya akan beralih kepadamu, apakah kau bersedia menanggungnya? Mengsauhwi mengangguk dan berkata, maafkan aku, Nonarong. Semenjak aku dewasa, ayah selalu merundingkan segala sesuatunya denganku, hanya-hanya dulu. Aku tidak pernah mengaku kepadamu. Sekarang aku akan menggantikan ayah, itu benar-benar tidak bisa kutolak. Tidak. Liang Yeurong sangat kaget, dia berteriak, aku tidak percaya, kau bohong kepadaku. Kau mengatakan bahwa kau tidak tahu apa-apa, betul kan? Kakak Hui, katakan kau tidak tahu semua ini. Katakan. Tidak. Nonarong, suara mengsauhwi terdengar mantap, tapi wajahnya tidak ada ekspresi. Dia menghela nafas dan berkata, semua sudah terjadi, aku tidak akan membohongimu lagi semua kelakuan ayahku, aku sudah tahu semua rencananya. Tidak. Kau bohong, tidak. Liang Yeurong menangis di bawah sinar bulan, tubuhnya. Gemeter. Mengsauhwi takut pertahanannya akan bobol. Dia tidak berani melihat ke arah Liang Yeurong, dia memejam matanya. Dengan sekuat tenaga dia memejamkan mata, tapi mengsauhwi tahu matanya sudah dipenuhi dengan air mata. Begitu matanya dibuka, air matanya pasti akan menetes. Terdengar suara yang tamparan. Tapi mengsauhwi tidak merasa sakit, dia hanya merasa hatinya pedih. Berat rasanya dia berbohong kepada orang yang dia cintai. Hatinya merasa sakit, seperti sedang meneteskan darah. Kemudian terdengar suara langkah diiringi suara tangisan menjauh dan semakin menjauh. Walaupun cukup lama terjadi tapi suara itu tetap terniang di telinganya. Beberapa kali dia berniat ingin mengejar tapi dia hanya bisa menggigit bibirnya untuk menahan diri. Bibirnya sobek karena digigit tapi dia tidak merasa sakit. Akhirnya dia membuka mata, air mati sudah mengalir seperti matu air di depan matanya tidak terlihat apapun. Dia melihat sangat jelas, dia sudah menghilang. Dia tidak tahu apa yang sudah dikatakan ayahnya, juga tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Hingga ayahnya berteriak memanggil, dia baru sadar dari lamunannya. Dia hanya mendengar perkataan ayahnya, anak, beri hormat dan bersulang kepada semua tetua. Mengsauhwi mengangkat cangkirnya tinggi-tinggi, tapi pikirannya tetap kosong. Terdengar mengjuzong terbatuk dengan suara keras kemudian pelan-pelan berkata, hadirin, kantor Biao Zenyuan beberapa tahun ini berbisnis sukses dan keuntungannya pun besar. Sebagian adalah hasil jerih payah orang-orang kantor Biao, tapi kebanyakan uang yang dihasilkan tidak halal, kata-kata ini seperti bom yang meledak, membuat ruangan besar itu menjadi agak ribut. Tidak ada yang tahu apa yang sudah dikatakan oleh Mengjuzong, hanya saja wajah mereka penuh dengan pertanyaan. Hadirin, harap tenang. Mengjuzong berteriak. Segera ruangan yang tadinya ramai mendadak menjadi sepi tidak bersuara. Sebatang jerum jatuh pun sepertinya bisa terdengar. Mengjuzong melanjutkan lagi, aku ingin mengucapkan beberapa perkataan, beberapa tahun ini, di luar sepertinya bisnisku berjalan dengan benar tetapi kenyataannya secara sembunyi-sembunyi aku dengan bersekongkol dengan orang golongan hitam. Dia sangat tenang seperti menceritakan tentang masalah orang lain. Dia menceritakan sudah 10 tahun lebih dia bersekongkol dengan penjahat besar si Sempo Abesi, Senzong Yuan, Gunung Maiji, Longnan San Siong, lalu membunuh orang-orang sesama dunia persilatan dan lainnya. Semua hal yang berdosa dan kejahatannya dia ceritakan, hanya tidak menceritakan hubungannya dengan ketua Kuil Bayun, Liaoya I.N.S.Tai. Hadirin yang berada di ruangan besar itu menjadi terkejut. Ada yang mengangkat cangkir araknya dan lupa meletakkannya kembali. Ada yang menganga dan lupa menutup mulurnya. Ada yang berpikir, ketua Meng selalu serius, mengapa hari ini dia bergurau, apakah hanya beberapa orang yang belum menyentuh cangkirnya tidak merasa seperti itu, tapi hal ini pun membuat hati mereka bergetar, mereka merasa semua ini benar-benar di luar dugaan. Meng Juzong tidak memandang hal itu, dia terus berkata, Longnan San Siong beberapa hari yang lalu dengan darah menyiram Jalan Su dan Mai Jisan. Semua uang dan barang masih utuh, aku menyatukannya dengan uang yang ku dapat, yaitu uang yang penuh dengan darah. Aku sudah mencatatnya di buku. Buku ini berada di kotak yang dibawa oleh putraku. Setelah ini aku berharap kalian bisa mengawasi dan membagikan uang-uang itu kepada keluarga yang sudah meninggal. Di dalam kotak itu masih ada catatan lain, aku harap para tetua bisa mengurusnya, aku. Sewaktu dia sedang bercerita, tiba-tiba di sisinya ada bunyi sesuatu. Terlihat Zou Kedang sudah memegang sebuah belati dan menancapkannya ke perutnya sendiri. Darah seperti matu air keluar dari luka itu, tubuhnya sempoyongan. Dia sudah roboh di kursi. Meng Juzong melihatnya sebentar, sepertinya dia tidak merasa aneh. Meng Juzong melanjutkan memberi hormat kepada hadirin yang masih terbengong-bengong. Dia berkata, di dunia persilatan selalu mengatakan, jika ada dendam harus mencari orangnya. Jika mempunyai hutang harus mencari yang berhutang. Dengan darahku yang panas aku serahkan diriku untuk membayar teman-teman yang dirugikan di dunia. Persilatan, aku berharap pendekar-pendekar dan para tetua, bahwa hutang ini jangan dialihkan kepada putra dan putriku. Aku akan merasa sangat berterima kasih. Tentang si penjahat besar Sempo Abesi, Sen Zong Yuan, beberapa tahun ini dia bersembunyi di kantor Giao Zen Yuan dan menjadi pengurus rumahku. Tadi aku sudah mengajaknya datang kemari dan aku juga berharap dia bisa berterus terang. Tapi aku sudah menunggu lama dia belum datang juga. Aku takut kalian akan terlalu lama menunggu jadi aku sendiri yang datang ke sini. Kata-katanya sudah selesai, dia mencabut pedang dari sarungnya. Suara pedang membuat Meng Sao Hui terbangun dari keterkejutannya. Dia tahu ayahnya akan bunuh diri, segera dia menarik tangan ayahnya dan berteriak, Ayah, jangan. Karena tangan kanan Meng Juzong tidak bisa diputar, dengan cepat dia membawa pedangnya dan meloncat. Partai Kong Dang Pai dengan Jui Hun Duo Ming Gian Fajurus Dewa Kematian melempar Koas, ini adalah jurus melempar pedang untuk membunuh musuh. Ilmu pedang Kong Dang Pai milik Meng Juzong sangat mahir karena jurus ini benar-benar sebuah ilmu silat murni. Pedang yang mengkilat itu menancap di sebuah tiang yang berjarak beberapa meter. Karena tenaga yang dikeluarkan besar, maka pedang itu pun menembus tiang, hanya keluar ujung pedang sepanjang 5 sampai 6 cm. Meng Sao Hui tidak tahu apa yang dimaksud oleh ayahnya. Dia melepaskan tangan ayahnya. Terlihat Meng Juzong meloncat lagi dia meloncat menuju tiang itu. Meng Sao Hui sangat kaget, dia mengulurkan tangannya untuk menarik tangan ayahnya tapi hanya tertarik bajunya hingga sobek. Begitu melihat dengan teliti, tubuh Meng Juzong sudah tergantung di ujung pedang itu, dan darah pun menetes dari bajunya. Ayah meng Sao Hui berteriak dan berlari ke sana.